Intro Air pasan disertai gelombang tinggi dan luapan air sungai akibat hujan menyebabkan sampah kayu dan plastik naik ke daratan. Bungkahan sampah tersebut memenuhi sejumlah area jalan dan taman mati rotasi kota Parepare, Sulawesi Selatan. Material sampah tersebut banyak terlihat di sekitar tanggul jalan Sumpam Minangai, jalan mati rotasi dekat areal pelabuhan dan taman mati rotasi. Banjerob juga terjadi di sekitar areal persisir pantai tersebut hanya saja kini sudah surut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Parepare bersama warga dengan sigap membersihkan sampah yang berserakan tersebut. Bukan hanya dilakukan secara manual tetapi juga menggunakan alat berat untuk membersihkan bongkahan kayu dan sampah plastik. Sebanyak empat armada pengangkut sampah di taman mati rotasi diterjunkan untuk membersihkan sampah tersebut. Petugas Dinas Lingkungan Hidup berharap warga lebih peduli terhadap kebersihan, termasuk tidak membuang sampah ke sungai dan laut. Sebab pemerintah sudah membuatkan sejumlah tempat pembuangan sampah sementara di sekitar areal pemukiman. Ini penting agar kelastarian lingkungan hidup tetap terjaga. Rilis BMKG Wilayah 3 Makassar memang telah memperdiksi kota parepare dilanda cuaca ekstrim seperti naiknya air laut dan hujan deras. Kondisi tersebut berpotensi membuat banjerob hingga 7 Desember 2021 kemarin. Dari Parepare, Alviansyah Anwar, Pijar Channel Dari Parepare, Alviansyah Anwar, Pijar Channel Dari Parepare, Alviansyah Anwar, Pijar Channel Dari Parepare, Alviansyah Anwar, Pijar Channel